Jelang pergantian tahun lalu lintas di Simpang Gadok, Jawa Barat terpantau lancar ke arah puncak. Namun pihak kepolisian tetap menerapkan sistem ganjil genap sejak Jumat pagi. Sistem ganjil genap diberlakukan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Tujuannya untuk membatasi mobilitas warga ke arah puncak. Selain itu, wisatawan yang akan menghabiskan tahun baru di puncak juga diminta untuk mempersiapkan aplikasi peduli lindungi dan menurutkan ke arah puncak. Menunjukkan hasil tes PCR yang berlaku 3x24 jam atau antigen yang berlaku 1x24 jam. Namun jalur menuju puncak akan ditutup pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hal ini dilakukan agar aturan maksimal pengunjung 75% di lokasi wisata bisa dipenuhi. Di kawasan objek wisata Malioboro, Yogyakarta terus diserbu ribuan wisatawan dari berbagai daerah. Saking ramainya pengunjung, jalanan di sekitar Malioboro pun mengular cukup panjang. Destinasi wisata favorit di jantung kota Yogyakarta ini memang tidak ditutup oleh PMD setempat, sehingga diprediksi tingkat kunjungan wisatawan akan semakin melonjak hingga malam nanti. Para wisatawan diharapkan tetap menerapkan aturan protokol kesehatan demi mencegah COVID-19, khususnya mewaspadai varian Omikron. Peningkatan kunjungan wisatawan ini langsung berdampak pada omset pedagang kaki lima hingga 90%. Pemirsa bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu pergantian tahun di wilayah Puncak Bogor dan Malioboro, Yogyakarta, kami akan ajak Anda langsung ke sana. Sudah ada Anissa Rizkia di Yogyakarta dan juga Nadia di jalur Puncak Bogor. Saya ke Nadia terlebih dahulu, selamat siang Nadia. Seperti apa penerapan aturan ganjil genap di sana dan sampai kapan nanti polisi akan berjaga di lokasi? Wilson, hingga saat ini aturan sistem ganjil genap memang masih diterapkan di kawasan Puncak dan hal ini juga berlaku bagi kendaraan roda 4 maupun roda 2. Sehingga untuk hari ini hanya kendaraan ganjil saja yang bisa melintas menuju ke arah Puncak. Sementara untuk kendaraan genap disediakan jalurnya seperti yang ada di belakang saya, mereka akan diputar balikan ke Bali ke Jakarta. Menurut pantauan kami untuk lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, tempat saya melaporkan ini juga terpantau lancar. Di kedua arahnya baik yang mengarah ke Puncak ataupun arah sebaliknya yang menuju ke Jakarta. Di sini kendaraan didominasi kendaraan roda 4 dan berklat B. Selain harus memiliki kendaraan dengan klat nomor yang sesuai, di sini juga masyarakat harus memenuhi beberapa syarat, yaitu mereka harus melakukan check-in dengan aplikasi peduli lindungi, menyertakan sertifikat vaksinasi COVID-19, dan untuk dewasa mereka harus menyertakan hasil antigen yang diambil sampelnya 1x24 jam, sementara untuk anak-anak usia di bawah 12 tahun harus menyertakan hasil PCR test yang diambil 3x24 jam sebelum keberangkatan. Dan di sini ada post checkpoint protokol kesehatan, yang di mana ada petugas yang seharusnya memeriksa terkait dengan persyaratan-persyaratan tersebut, tetapi merupakan tawan kami memang hingga saat ini belum dilakukan pemeriksaan, terlebih lagi karena memang situasi lalu lintas yang kondusif. Nantinya juga akan dilakukan rekayasa lalu lintas, seperti kontraflow ataupun sistem satu arah jika terjadi kepadatan, tetapi hingga saat ini masih belum dilakukan, karena memang lalu lintas yang mengarah ke puncak terpantau lancar. Sementara itu, menurut informasi yang kami dapatkan, setelah pukul 18 waktu Indonesia Barat, Terima kasih telah menonton! Selamat siang Anissa! Sepertinya di belakang Anda sudah ramai orang-orang yang ingin menghabiskan malam tahun baru di sana, seperti apa suasananya? Bisa diceritakan kepada pemirsa? Di belakang saya memang nampak kepadatan dari kunjungan para wisatawan berada di area pedestrian Malioboro dan juga di selasar area pertokohan. Dapat saya perlihatkan juga kepada Anda, ini sejumlah toko memang full sejak pagi tadi sudah membuka lapaknya, karena memang kawasan Malioboro tetap dibuka oleh pemerintah Kota Yogyakarta dan juga diterapkan sejumlah aturan, yakni biasanya ditutup kawasan Malioboro dari kendaraan bermotor dari jam 6 sore hingga jam 9 malam, namun untuk hari ini seluruh kawasan Malioboro dibuka. Dan selain itu juga ada sejumlah pengalihan arus lalu lintas dan juga rekayasa jalan diberlakukan jikalau nanti volume kendaraan terus mengalami peningkatan di area jalan Malioboro dan sekitarnya. Begitu juga sirip-sirip jalan yang ada di area Malioboro juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan juga Jogoboro, di mana nantinya hanya akan ada satu pintu masuk yang bisa dilalui oleh para pengunjung hendak masuk ke kawasan Malioboro, yakni dari jalan Mataram Yogyakarta. Nah tentunya dari kepadatan area Malioboro ini tentunya berdampak dengan penjualan yang ada di kawasan Malioboro. Saya akan langsung berbincang dengan salah satu pedagang di sini. Selamat siang Ibu, bisa diperkenalkan namanya siapa Ibu? Saya Ima. Ima ini jualan apa aja? Jualan kerajinan seperti belangkon, sandal kulit, kantungan kunci, terus monumen Jogja itu, Tugu, Candi dan sebagainya itu. Nah Ibu ini kan melihat semakin siang justru malah semakin ramai ya kawasan Malioboro ini. Dari omset pendapatan Ibu mengalami peningkatan nggak sih Ibu? Ya Alhamdulillah mengalami mbak, ya mengalami lah daripada biasa-biasanya. Ya antara 30-40 persen, bahkan sampai 50 persen lah dari kemarin kenaikan omsetnya. Dari 50 persen kenaikan omsetnya. Kemudian ada kebijakan dari pemerintah saat ini kan juga baru hari ini diberlakukan ya Bu ya untuk terus membuka kawasan Malioboro. Ibu sendiri sebagai pedagang diuntungkan atau ada tanggapannya Bu seperti apa? Dibuka. Ya kalau biasanya kan untuk hari-hari biasa kan ditutup jam 6 sore, ditutup. Kalau ini dibuka ya Alhamdulillah terima kasih. Soalnya kalau ditutup terlalu ramai banget pengunjungnya, meludak. Terlalu banyak terus apa namanya jalan-jalan tengah itu. Kalau ditetap dibuka mereka tetap jalan di tengah sini terus sama jalan yang penindustrian itu. Jadi kan bisa mengurangi kerumunan. Itu bagus. Terima kasih Ibu Ima kayaknya ada yang beli di sana ini monggo bisa dilanjutkan. Baik Pak Pirsa tentunya ini berdampak baik, begitu berdampak positif bagi para pedagang di sini. Yang mana tidak hanya di kawasan tempat saya melaporkan juga di sayap kiri kanan pedestrian pun juga nampak begitu banyak dipadati oleh para wisatawan. Demikian laporan dari Malioboro. Saya kembalikan kepada Wilson yang ada di studio. Anissa Rizkia dari Malioboro, Yogyakarta dan Nadia Raisa dari Gadok, Puncak, Jawa Barat. Terima kasih. Selamat bertugas kembali.